Halo semuanya, kesempatan kali ini kita akan membahas Bitcoin dan juga SLP atau Smooth Love Potion. Tapi kita menitik beratkan ke Bitcoin dulu karena Bitcoin, crypto yang paling penting sekaligus cukup menentukan pergerakan keseluruhan crypto. Kalau teman-teman suka sama kontennya, jangan lupa like dan subscribe karena itu gratis dan teman-teman gak tinggalan infonya. Halo, selamat datang di channel John Crypto bersama saya Niko. Di update sebelumnya, saya udah mau perkirakan Dogecoin akan drop udah dimention dari update sebelumnya di level ini dari video tanggal 10 lalu ya. Tapi untuk saat ini kita fokusnya ke Bitcoin dan SLP ya. Mungkin teman-teman yang di futures market kemarin pada senam jantung karena harganya dipump sampai Rp45.800. Dan mungkin juga beberapa yang FOMO yang saya udah ngejelasin ini di video member. Menurut saya Bitcoin masih belum siap untuk breakout dari Rp45.000. Jadi teman-teman member dananya terselamatkan karena tidak ikut-ikutan FOMO. Misalkan kalau teman-teman mau join member, nanti di detik akhir video jelasin ya. Member yang berbayar tapi murah banget kok. Dan kalau kita ngeliat price action Bitcoin pada saat ini, dari data kemarin, chart ini memberi informasi pada kita. Saat ada POM melewati level resistance Rp45.000 dan di dump turun lagi, artinya market Bitcoin pada saat ini belum siap untuk breakout dari level resistance yang cukup kuat di Rp45.000. Satu indikasi yang bagus pada saat ini adalah Bitcoin merekister higher high. Ini merupakan struktur market kembalikan arah. Dan setelah membuat higher high, pasti kita akan melihat Bitcoin membuat lower high. Untuk saat ini masih belum ada tanda-tanda Bitcoin membuat lower high ya. Masih belum kelihatan area pantungannya. Tapi kalau secara, tapi dari experience saya belajar technical analysis kurang lebih sekitar 7 tahun, perkiraan area pantulan Bitcoin itu ada di kisaran Rp40.000. Dan di Rp40.000 tersebut merupakan level support Bitcoin yang sangat kuat. Sebelumnya Bitcoin breakout lagi dari Rp40.000, lalu dites satu kali dengan candle kecil ini sepertinya itu kurang meyakinkan ya. Kenapa saya bilang kurang meyakinkan? Karena idealnya area support kuat, sebelumnya resistance ini ya, biasanya harga akan cenderung untuk menarik kembali, merites area resistance yang di jebol dan menjadi support tersebut. Kita bisa mengukur dari swing low to swing high, perkiraan di area 50% ya, sampai ke 61%, yaitu di level 39.400 sampai ke 37.900an. Kalau menurut saya itu di level 40.000an ya, 39.500 sampai 40.000an karena area tersebut merupakan support yang krusial bagi Bitcoin. Dan kalau ternyata Bitcoin merites kembali level tersebut dan memandu, kita bisa melihat Bitcoin membuat pola inverse HS ya. Kira-kira gambarannya seperti ini, dan secara target inverse HS tersebut, perkiraan sekitar ke 59.000. Itu juga bertepatan ada psychological resistance di 59.000 sampai ke 60.000. Tapi pasti saat perjalanannya nggak langsung satu candle besar ya. Pasti bergerak impulsive move, istirahat atau corrective move, lalu lanjut lagi. Ya kurang lebih seperti itu lah ya. Jadi untuk teman-teman pada saat ini, kita sabar-sabar dulu menunggu Bitcoin mengkonfirmasi corrective move-nya itu selesai. Perkiraan di area 39.500 sampai 40.000, kalau rupiahnya itu perkiraannya di kisaran 590 juta sampai 594 juta. Teman-teman member di grup sudah diperingatkan untuk sabar-sabar dulu dan kita udah siapin jaring di harga-harga supportnya. Jadi teman-teman member dari update saya diharapkan dananya terselamatkan. Kalau teman-teman pengen join nanti di detik akhir video dikasih tau ya. Lalu next kita ngebahas SLP atau Smooth Love Potion. Sebelum kita mulai analisis teknikal, kita ngeliat fundamentalnya dulu ya. SLP ini ada di peringkat 356 coin market cap. Dan SLP ini merupakan token yang didapatkan kalau kita bermain aksi infinity. Jadi kalau teman-teman main aksi infinity, teman-teman bisa mendapatkan token SLP tersebut ya. Dan token ini digunakan untuk breeding atau naikin level ya dari digital patch kita. Jadi untuk breeding pertama butuh 100 SLP. Kedua butuh 200, ketiga 300, dan seterusnya. Sampai ke 1300. Mekanisme ini cukup bagus juga karena saat kita breeding kita juga burning token tersebut. Dan burning token tersebut akan mengurangi supply dari si SLP ini. Jadi harganya itu nggak terlalu inflasi bisa dibilang. Kalau terlalu banyak supply-nya dan permintaannya rendah itu akan membuat sebuah inflasi ya. Dan pasti kalau inflasi tersebut value-nya akan berkurang. Dan kalau kita melihat price action-nya, si SLP ini cenderung harganya downtrend ya. Ini ada baiknya dan ada buruknya juga. Pertama yang baiknya itu untuk para gamer naikin level. Karena misalkan kalau kita kurang SLP-nya untuk naikin level. Tapi karena harganya atau value-nya murah. Kita bisa beli SLP ini dengan mudah. Apalagi aksi Infinity masih game baru ya. Ini cukup bagus untuk narik gamer baru. Kalau ternyata naikin level dari patch kita udah mahal. Itu akan kurang kompetitif sama player-player lamanya. Dan cash buruknya karena value atau harga token ini murah. Jadi para gamer yang tujuannya play to earn atau mendapatkan uang dari game. Pendapatannya akan jadi kurang. Dalam segala hal pasti ada sisi baik dan sisi buruknya ya. Paling gantung cara kita menilainya. Dan secara technical analysis, si SLP ini naik 350% atau 3,5 kali lipat ya. Sekarang lagi ada dump. Bukan dump sih tapi lebih tepatnya kita bilang ini koreksi ya. Dari tertingginya sekitar 36%. Masih dibilang ini terlalu awal untuk menentukan bottom koreksinya. Dari indikator pun kelihatan udah overbought atau terlampau beli. Jadi kalau ada koreksi itu masih sangat wajar banget. Perkiraan saya SLP ini masih akan terkoreksi lagi. Dan perkiraan area koreksinya itu di kisaran 0,02. Atau area sini. Abis naik 350% lalu ada koreksi sekitar 50%. Itu masih sangat wajar banget kok. Dan maksimum perkiraan saya terkoreksinya itu sampai ke 0,015. Area tersebut atau area ini sangat berpotensial untuk memantulkan kembali SLP. Mungkin teman-teman akan ragu ya. Ini adalah token in-game tapi kita memprediksi harga. Tenang ya teman-teman. Selama si token ini ada di publik untuk diperdagangkan. Kita bisa kok. Technical analysis. Technical analysis itu penting banget untuk menentukan harga masuk kita. Sekaligus harga jual. Kalau bukan dari technical analysis. Kita masuk market itu pendekatannya melalui apa. Dari news kah atau dari feeling kah. Itu sama aja kayak judi ya. Kalau pendekatan masuknya seperti itu. Area supply besar atau resistance besarnya si SLP ini ada dari kisaran 0,053 sampai ke 0,061. Kalau untuk rupiahnya, area potensial yang akan memantulkan SLP itu di kisaran 303 sampai 310 perak. Dan juga di 230 sampai 240 perak. Dan area supply yang cukup kuat atau area resistance cukup kuat itu ada mulai dari 780 perak sampai ke 870 perak. Jadi pada saat ini kalau terkoreksi ya teman-teman. Jangan terlalu panik berlebihan. Karena apapun yang naik cukup cepat atau turun cukup cepat itu pasti akan kembali lagi ke harga rata-rata. Jadi teman-teman kalau di grup kurang lebih akan mendapatkan konten seperti ini. Ada edukasi, ada sharing entry, dan juga psychological market akan di edukasi juga supaya nggak FOMO, money management, chart take profit, dan lain-lain. Dan untuk teman-teman yang berminat untuk gabung grup, teman-teman bisa tonton klip video berikut ini. Dan saya cuma kasih satu kesempatan. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tau juga, cuan kripto ini ada grup telegram, dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efesien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan. Karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tau kapan waktu terbaik untuk beli coin. Dan itu biasanya barengan saat saya juga beli coin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal, dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request coin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang harganya murah kok. Yaitu Rp199.000. Eits, tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung, itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. Rp3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan. Tapi kalian bisa dapet manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat Rp100.000 ter pertama. So, jangan sampai ketinggalan ya. Karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngeliat, teman-teman bisa ngeliat sendiri ada 92 member aktif. Dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang, saya selalu kasih tau ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini, ada 3 video yang di-unlisted dari YouTube. Karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan? Beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu. Salam. Cuan kripto, cuan terus.